Halo Jum, ada apa? Ini Jum, temen cosplay gue. Ada yang mau pesen sebelah katanya. Kira-kira bisa nggak? Apa aja nih isiannya? Jok, selalu buang sampah di dapur. Yang standar aja Jum. Apaan-apaan? Yang biasa Jum. Bentar, ini berisik di sini. Nggak jelas suaranya. Kalau keulamaan makin banyak. Pesen sebelahnya yang biasa aja. Stop! Iya ini Harjo mau buang. Udah jangan lama-lama ngomongnya. Eh berani amat lu Jok. Kayak begitu sama bapak. Loh udah bosen lo diomongin sama orang tua. Jangan berisik. Ini Ajeng lagi ada pesanan. Kalau mau ribut, sana di dapur aja. Tuh, bapak tuh yang berisik dari tadi. Ah elunya aja yang susah disuruh. Timbang buang sampah aja apa susahnya sih? Iya ini kan Harjo mau ambil sampahnya dulu Pak. Udah udah. Jangan berisik dulu dong. Udah sorry Jok. Lo kalau nggak mau buang sampah. Tahu lo akibatnya. Bapak nih bisa naik pitam nih Jok. Oh iya. Bapak nih bisa-bisa naik pitam nih. Malah kacau lo ntar nasibnya lo Jok. Eleh. Oh lu tiru siapa lu? Susah banget disuruhnya. Perasaan gue tuh dulu. Nggak kayak lo Jok. Gue kalau disuruh bapak satsat-satsat. Nggak kayak lo. Dah nggak ngurusin lo. Pesan yang biasa aja Jeng. Kalau bisa diantar bentar lagi. Tapi ngomong-ngomong lokasinya dimana? Ntar gue kirim deh lokasinya. Oh oke deh. Yaudah deh. Gitu dulu aja Jeng. Iya deh. Makasih banyak nih Jum. Iya Jeng sama-sama. Heran gue mah sama pikirannya si Harjo tuh. Anak gue susah amat. Aduh bagaimana sih? Bagaimana sih dia mikirnya? Nggak nyampe apa bagaimana ya? Ah pusing ah. Mendingan mah. Mendingan. Mending nih. Mending nih ke rumah si Doble aja. Terus ngajakin ngopi. Daripada gue pusing. Bang, tolong anterin gue dong. Anterin, anterin. Lo nggak lihat gue lagi sibuk apa? Sono ah. Jangan ganggu. Hele. Yaudah. Sini gue pinjem montornya aja. Kalau lo nggak mau ngantar. Tuh kuncinya ada di atas meja. Ambil aja Sono. Halo Jum. Iya Jeng. Lo mau nganter gue nggak? Soalnya Bang Herjo nggak mau nganter gue. Hmm ya deh. Kalau gitu sekalian aja gue ajak lo main ke tempat dia. Tapi jangan lama-lama ya kalau mau main. Iya Jeng. Tenang aja. Yaudah. Gue ke rumah lo dulu nih. Iya Jeng. Ah payah nih si Doble. Masa gue samperin nggak ada di rumah sih dia. Maksudnya apaan tuh kayak gitu. Katanya kawan tapi bukan kawan setia. Ah nggak tahulah pusing. Loh ini si Arjo gimana sih? Bukannya dimasukin ke tong sampah. Malah dibuang di sini. Sama juga bohong. Bener-bener tuh emang anak. Apa susahnya sih buang sampah begini? Cok lu disuruh buang sampah gimana sih? Bukannya dimaksin ke tong sampah. Malah lu taruh di sampingnya. Loh orang udah Harjo masukin kok tadi. Masukin apanya? Orang gua lihat tadi sampahnya di samping kok. Ah nggak tahulah pak. Jadi ikut-ikutan bapak nih. Bosing. Orang kok sukanya ngomel mulu. Lagian nggak percayaan banget sama anaknya sendiri. Udah dibilang kalau sampahnya. Loh kok ada di sini? Ah jangan-jangan bapak gua sengaja nih ngerjain gua. Dasar bapak banjir. Loh 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 loh. Mau kemana kamu? Ini pak, si Ajang mau nganter sebelah ke rumah temen Jum. Nah dia minta ditemenin katanya. Karena Bang Harjo nya nggak mau nganterin. Oh kalau gitu mending bapak yang nganter aja deh. Si Ajang ke sini naik apa? Motornya Bang Harjo katanya. Yaudah ntar taruh di sini dulu aja. Bapak ntar pakai mobil aja biar aman. Beneran nih? Iya bener. Udah buruan ayo. Oke deh. Jeng, itu motornya taruh di sini dulu aja. Saya hantar pakai mobil. Soalnya kalau kalian berdua doang juga bahaya. Ntar kenapa-napa malah repot. Iya deh pak. Yaudah yuk. Oh iya pak. Nanti tungguin Jum bentar ya. Jum mau sekalian main ke rumah dia soalnya. Tapi jangan lama-lama ya. Iya pak. Nggak lama kok. Paling juga bentar. Yaudah. Kamu gimana usaha sebelahnya jeng? Alhamdulillah sih pak. Ada aja yang beli mah. Nggak niat mau dikembangin. Ya niat sih pak. Tapi kan saya nggak ada modalnya. Tiap ada yang beli aja. Kalau nggak dipalak uang herjo. Ya dipalak bapak saya. Wah parah sih. Apa perlu saya bilangin mereka? Biar nggak kayak gitu lagi. Ah nggak usah pak. Lagian percuma doang. Kalau dikasih tau mah. Nggak bakal ngaruh. Iya juga sih. Permisi. Rin. Ah Rin. Eh Jum. Ini gue nganter seblak pesenan lu. Sekalian gue mau main di sini. Oh. Silahkan silahkan. Masuk dulu deh. Iya Rin. Eh Jum. Lu denger nggak? Kalau cowok ganteng dari SMA lu itu. Sekarang banyak diinjer cewek-cewek loh. Oh. Si Rahman. Iya. Iya tau itu mah. Dia mah di sekolah aja. Jadi rebutan kok. Ya nggak jeng? Pak. Eh. Iya sih. Hehehe. Bener ya. Apalagi kalau lagi senyum. Buh. Manis banget. Ih. Pada ngomong apa coba? Ih. Mending gue tunggu di luar aja. Jum. Bapak tunggu di luar aja ya. Eh. Iya pak. Aduh. Kok jadi kayak gini sih? Ini kalau sampai lama mah repot. Mana belum makan lagi? Untung bawa roti nih. Hehehe. Hehehe. Eh. Perasaan udah gue masukin deh. Kok keluar lagi sih? Loh loh. Loh loh. Ini kenapa dah? Dih. Keluar lagi. Kayak ada yang aneh nih tong sampah. Pak. Ini pak. Saya bawain nasi bungkus. Saya kasian liatnya. Dari tadi bapak nyari-nyari di tong sampah gitu. Kalau bisa jangan cari makanan di tempat sampah gitu pak. Gak sehat. Gak sehat. Pak. Ini maksudnya gimana nih? Wah. Pelecean ini mah. Dikirap gue gembel apa? Gak tahu aja dia siapa gue. Gue lurah woy. Ah. Gara-gara sampah ini nih. Gue jadi dikira gembel sama orang. Eh. Wah. Eh. Suara bapakku. Ayo lihat Jum. Ayo. Emang kenapa sih pak? Eh. Bapak lihat setan Jum. Ah. Masa sih? Bapak jangan ngarang deh. Masa sih? Lah. Iya Jum. Serius. Orang jelas banget di depan muka bapak kok. Emang bentuknya kayak apa pak? Bentuknya sih samar. Tapi dia tuh muncul dari dalam tong sampah. Tong sampah? Iya Jum. Kok aneh ya? Iya. Kamu juga sih. Bapak bilang jangan lama-lama. Bapak tuh ada arusan lagi. Ya kan Jum lama gak ketemu sama dia pak. Jadi ya pasti agak lama ngobrolnya. Hmm.